Bikin bertanya tentang masalah rumah tangga saya, Bu. Indah, insyaAllah. Bahagia, kan? Saya sudah menikah 5 tahun, dan jika rupiahnya anak perempuan, saya tidak tahu, istri meminta cerai, dan ternyata ketahuan selingkuh dengan orang TKI. Anda laki-laki? Seorang suami? Laki-laki? Punya cemburu? Ya. Punya cemburu? Punya, punya, Bu, ya. Baik, baik. Saya akan jadikan laki-laki serius. Hei para wanita. Jadilah wanita yang mulia. Dan jadilah laki-laki juga yang cerdas. Laki-laki yang mau dengan Anda. Sementara Anda sudah punya suami. Apa yang ada di hati Anda? Itu kan pasti laki-laki tidak benar, laki-laki jahat. Apa Anda tidak sadar? Kok Anda sudah punya suami? Dan kalau laki-laki itu juga cerdas, dia akan tidak mau dengan Anda. Kok sudah punya suami kok khianat? Bisa saja dengan saya juga khianat. Berarti Anda itu, wanita itu bodoh di atas kebodohan. Coba saja. Laki-laki itu kalau dia cerdas, karena dia cuma main-main saja, dia tidak perlu pakai kecerdasan. Yang penting dia senang. Kalau dia laki-laki itu cerdas, tidak bakal mau dengan perempuan itu. Kenapa? Oh, dia suami saja dikhianati. Saya pun bisa dikhianati seketika nanti. Cuma karena hanya ingin menikmati, maka dia menjadi bodoh. Dia tidak mempikirkan cerdasan. Berarti, ya pasti dia laki-laki tidak baik. Itu saja sederhana. Maka wanita harus cerdas dong. Jangan gampang terpesona dengan orang seperti itu. Sudah jelas perempuan pkhianat. Masa laki-laki cerdas mau nikah dengan pkhianat? Memang jiwa perempuan pkhianat, nanti saya juga lihat, ini tidak bakal mau. Keharapan Buya adalah, kalau Anda masih siap tambah, dan istri Anda kelihatan serius, jujur dan benar, terimalah dia untuk tobat. Karena ada anak di dalamnya. Dan kepada istri, semoga mendengar suara ini, takutlah kepada Allah. Jangan biasa dengan kehinaan. Tapi ingin Allah Maha Pengampun segera kembali kepada Allah.